Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Puji sukar atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua Sebelumnya, video ini kami menjelaskan tentang Output Device yang mana merupakan laporan UTS mata kuliah konsep teknologi informasi dengan dosen Bapak Khairuluan Saliman Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok Output Device yang pertama Muhammad Afdal yaitu saya Kemudian Abral Kenaldi, Ahmad Yazid, Alif Rahman Adin, Fardan Akbar Rizal, Nurul Khazanah Panjaitan, Salman Hamadzaki Kemudian, dalam Output Device ini memiliki beberapa materi yang pertama pengertian Output Device dan jenisnya yang akan dijelaskan oleh Nurul Khazanah Panjaitan Monitor akan dijelaskan oleh Salman Zaki Printer akan dijelaskan oleh Abral Kenaldi Speaker akan dijelaskan oleh Ahmad Yazid Platter akan dijelaskan oleh Alif Rahman Adin Dan Headshot akan dijelaskan oleh Fadlan Akbar Rizal Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan jenis Output Secara umum, Output Device adalah perangkat yang bertugas menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor Output Device adalah peralatan yang berguna untuk mengetahui berjalan dengan benar atau tidaknya sebuah pemrosesan Output Device digelaskan menjadi 4 bentuk yaitu tulisan, image, suara, dan bentuk lainnya yang dapat dibaca oleh mesin Jenis-jenis Output Device ada 3 yaitu image, contohnya layar atau monitor, yang kedua tulisan, contohnya printer dan plotter, yang ketiga ada suara, contohnya speaker Jenis Output Device yang pertama adalah monitor Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual Monitor terbagi sebagai 4 jenis Yang pertama adalah monitor CRT atau monitor katode retuk Monitor ini sering disebut sebagai monitor tabung dikarenakan monitor ini menggunakan media tabung sinar katoda Yang kedua adalah LCD atau Liquid Crystal Display Monitor ini sudah tidak menggunakan tabung hampa lagi untuk menampilkan gambar tapi sudah menggunakan media cairan kristal Yang ketiga adalah monitor LED atau Light Emitting Diode Monitor ini memiliki bentuk yang lebih slim alias ramping daripada monitor LCD Monitor ini juga memiliki kelebihan dalam hal konsumsi daya listrik yang lebih sedikit dibandingkan monitor LCD Yang keempat adalah monitor plasma Pada monitor ini, terdapat gas niawan yang dihari di listrik yang akan menciptakan piksel Gas niawan ini berada di antara dua plat kaca Monitor ini memiliki kualitas gambar yang lebih baik dikarenakan proses pemotongan gambar yang dilakukan secara langsung tanpa diuraikan terlebih dahulu Dan untuk yang kedua kita punya printer Printer ini merupakan bagian dari perhenti hak kopi yang berfungsi untuk membuat cetakan pada kertas sesuai printer komputer Dan untuk jenis jenisnya itu pertama adalah printer impact Printer impact ini disebut juga printer hammer Sesuai dari katanya impact, hammer itu menekan Karena pencetakannya dilakukan dengan memukulkan sekelompok pin atau jarum ke pita tinta Dan cara kerja printer ini mirip dengan mesin ketik Dan selanjutnya kita punya printer thermal Printer thermal ini merupakan printer jenis printer yang mahal Dan hasil cetakannya berkualitas tinggi Printer ini memerlukan kertas yang khusus Yaitu kertas kecil Dan printer ini biasa kita ketemukan di supermarket Selanjutnya ada printer inkjet Printer inkjet ini merupakan printer yang biasa kita temukan sehari-hari Biasa kita gunakan sehari-hari Untuk dalam membuat tugas atau makalah Selanjutnya ada printer laser Printer laser merupakan jenis printer yang harganya relatif mahal Dikarenakan harganya yang mahal Maka printer ini memiliki hasil cetakan yang sangat bagus Dengan dibandingkan printer-printer lainnya Pada printer ini memiliki kecepatan sekitar 229 halaman per menit Jauh dibandingkan dengan printer-printer biasanya Karena pada printer biasa hanya memiliki kecepatan 4-25 halaman per menit Dan cara kerja printer laser ini mirip seperti mesin protokopi Yang ketiga ada speaker Perangkat keras yang dinamakan dengan speaker ini memang menjadi sebuah perangkat yang tidak bisa dipisahkan Terutama jika dengan komputer Sebab speaker memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa mengeluarkan hasil dari pemrosesan suara Dan untuk mendukung suara yang dihasilkannya itu makin maksimal Maka dibutuhkanlah speaker Speaker sendiri pun tidak hanya bisa ditemui di komputer namun juga perangkat lainnya Dari penjelasan tersebut bisa diketahui jika Speaker merupakan sebuah perangkat keras output yang fungsinya untuk mengeluarkan hasil dari proses audio maupun suara Speaker juga bisa disebut sebagai alat bantu untuk mengeluarkan suara yang lebih maksimal pada perangkat musik maupun lainnya Speaker ini bentuknya sangat beragam Selain bentuk fitur maupun ukurannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan Anda Jika secara sederhana Fungsi speaker ini untuk membantu agar keluaran suara makin maksimal Namun jika dalam konteks komputerisasi Speaker ini mempunyai fungsi sebagai alat yang mengubah gelombang listrik Dari perangkat penguat suara hingga menjadi gelombang getaran yang akan mengeluarkan suara itu sendiri Berikut adalah contoh gambar atau jenis dari speaker Yang keempat yaitu proyektor Proyektor adalah perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat lebih besar Jenis proyektor yaitu yang pertama proyek digital Proyektor ini dapat mengkonversi data dalam bentuk gambar serta langsung dari PC ke layar dengan sistem lensa Biasanya digunakan untuk pembentukan sistem home theater Yang kedua proyektor LCD Jenis proyektor yang lebih modern yang dikembangkan dari pendahulunya Yaitu overhead projector OHP dimana OHP masih menggunakan tulisan kertas bening Yang ketiga yaitu proyektor CRT Digunakan pada mesin TV konvensional pada beberapa dekade terakhir dengan memanfaatkan proyektor untuk tabung gambar Keempat proyektor DLP Gambar dihasilkan dari kaca kecil mikroskopis yang disusun matrix di atas chip semikonduktor atau umum dikenal sebagai digital micro mirror device Yang kelima proyektor LCOS Jenis ini merupakan pembaruan dari LCD dan DLP Dimana diproduksi dengan lebih ringan dan resolusi yang dihasilkan lebih baik Jenis output yang kelima yaitu PTER Plotter adalah peranti keluaran yang dapat menghasilkan grafik atau gambar dengan kualitas tinggi dan berwarna Jenis-jenis plotter Yang pertama Plotter PENA Plotter PENA merupakan plotter yang memiliki satu pena atau sejumlah pena berwarna-warni untuk menggambarkan pada kertas atau plastik transparan Dua, plotter elektrostatis Plotter elektrostatis ini merupakan plotter yang kertasnya diletakkan di tempat datar seperti meja Kemudian keluaran dibuat dengan prinsip kerja dengan memberikan tegangan listrik kepada mesin fotokopi Tiga, plotter thermal Plotter thermal merupakan plotter yang menggunakan pin yang dipanasi secara elektronis Kemudian pin tersebut dilewatkan pada jenis media yang peka terhadap panas sehingga berbentuk gambar Keempat, plotter pemotong Plotter pemotong merupakan plotter yang dapat sekaligus memotong vinil, karet, gabus, dll Kelima, plotter format lebar Plotter format lebar biasa digunakan untuk perusahaan grafis Karena plotter ini bisa mencetak gambar dalam ukuran besar Contoh output device berikutnya yaitu headset Headset adalah gabungan antara headphone dan mikrofon Alat ini biasanya digunakan untuk mendengarkan suara dan berbicara dengan perangkat komunikasi atau komputer Misalnya untuk VOIP Teknologi headset sudah merambah kudina komunikasi khususnya teknologi telepon seluler Headphone ini ada 4 jenis Yang pertama, headset itu sendiri Headset adalah gabungan antara headphone dan mikrofon Alat ini berbentuk seperti bando dengan speaker kecil berbentuk lingkaran di ujungnya Dan di salah satu sisi terdapat mikrofon kecil Alat ini sering digunakan untuk keperluan komunikasi Misalnya digunakan oleh seorang customer service Yang kedua, headphone Headphone berbentuk seperti headset Namun pada alat ini tidak terdapat mikrofon Biasa digunakan untuk mendengarkan musik Namun tidak bisa digunakan sebagai alat komunikasi Alat ini biasanya lebih portable dibandingkan headset Yang ketiga, backphone Alat ini sebenarnya sama saja dengan headphone Namun penggunanya saja yang sedikit berbeda Alat ini tidak dilingkarkan di atas kepala Namun dilingkarkan di belakang kepala Alat ini lebih portable diberikan headphone Dan biasanya digunakan untuk kegiatan olahraga Yang keempat, earphone Earphone sendiri berbentuk lebih kecil daripada headphone Ataupun headset Cara menggunakannya juga berbeda Yaitu tidak dilingkarkan di atas kepala seperti bando Namun dimasukkan atau ditabelkan pada lubang telinga Materi headphone device yang disampaikan dalam bentuk video ini Menarik kesimpulan bahwa Peralatan headphone device dapat berupa Hard copy device dan soft copy device Hard copy device yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan Dan image pada media keras Atau memberikan keluaran berupa bahan cetakan Atau berupa hasil yang nyata Kemudian soft copy device yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan Dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik Burung darah jendrawasi Cari dulu di Papua Cukup sekian Terima kasih Moga bermanfaat untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh